Intro Baiklah sobat, jadi setelah sebelumnya di video yang lalu kita sudah membuat database kampus ya beserta 3 tabel yang berada di dalamnya yaitu tabel kuliah, dosen, dan mahasiswa di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menampilkan data dari ketiga tabel tersebut ke halaman web ya kita masih menggunakan skrip PHP ya kemudian untuk webservernya ya kita gunakan di lingkungan localhost yaitu Apache ya oke jadi sekarang kita akan menggunakan sublime text ya sebagai editornya ya jadi disini kita membutuhkan atau akan membuat dua buah file yang pertama yaitu sambung.php kemudian yang kedua yaitu file index ya file index ini adalah file utamanya kemudian file sambung file yang kita gunakan untuk melakukan koneksi ke database kampus ya oke jadi pertama kita buat dulu file sambungnya ya seperti biasa oke kita tambahkan tag pembuka penutupnya kemudian kita buat variable baru nama variable nya adalah sambung kemudian disini kita akan menggunakan fungsi mysql.ly kemudian connect ya sudah ada di pilihan ya kemudian untuk nilai-nilai parameternya yang pertama yaitu lingkungannya ya localhost kemudian nilai dari parameter yang kedua usernya root kemudian passwordnya kosong ya kemudian yang terakhir yaitu nama database nya kampus oke kita udah selesai ya di variable sambung sekarang kita buat error handling ya kalau misalnya terjadi kesalahan atau koneksinya gagal kita ingin ada pesan ya pesan yang ditampilkan ketika error tersebut terjadi ya jadi kita buat di dalam kondisional seperti biasa mysql atau mysql li connect r0 ya jadi ini sebuah kondisi kalau misalnya terjadi error kita akan menampilkan echo koneksi gagal kemudian kita tampilkan pesan kesalahannya oke seperti ini kemudian penutup kondisionalnya dan tag penutup php nya juga sudah kita tambahkan ya jadi untuk proses sambung ke database hanya seperti ini ya kita sudah menambahkan variable nya nanti tinggal kita akses melalui file index oke jangan lupa untuk di save oke sekarang kita akan beralih ke file index nya oke jadi seperti biasa pertama kita akan menambahkan judul nya terlebih dahulu kemudian untuk judul ya kita hanya akan menggunakan tag html biasa selamat menambahkan oke oke seperti ini judul nya kemudian selanjutnya untuk menampilkan datanya kita akan menggunakan table ya jadi layout yang akan kita gunakan adalah dalam bentuk table ya namun sebelumnya kita pindah baris terlebih dahulu ya biar kelihatan rapi oke langsung kita tambahkan table nya kemudian untuk border nya ya supaya tidak terlalu tebal kita gunakan 2 kemudian kita lakukan pengaturan baris dan kolom nya oke kita di baris yang pertama oke untuk kolom pertama ya ini kita masih di judul nya yaitu oke jadi kita bisa melihat ya ke database nya terlebih dahulu jadi data-data apa saja yang akan kita tampilkan ke halaman web nya oke berarti sekarang kita buka dulu melalui command prompt nya yang oke 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 kita tampilkan semua isi data dari ketiga tabel yang ada di database campus Oke jadi ini data-datanya Nah kita tidak akan menampilkan semua data dari setiap tabel Kita hanya akan mengambil beberapa kolom saja Misalnya kalau dari tabel kuliah kita hanya akan menampilkan nama kuliah dan SKS Kemudian dari tabel dosen kita hanya akan menampilkan nama dosen saja Dari tabel mahasiswa kita hanya akan menampilkan nama mahasiswa dan prodi Oke berarti kita membutuhkan 5 buah judul dari setiap kolom yang ada di tabel campus Ya yang sedang kita buat saat ini Oke jadi sekarang kita Duplikatkan saja ya Kita tambahkan Is di bawah sini Kemudian juga di bawahnya Ya kita lakukan hal yang sama Oke jadi yang pertama kita akan menampilkan nama kuliah Kemudian Kemudian jumlah SKS nya Kemudian nama dosen Kemudian mahasiswanya Kemudian yang terakhir yaitu Program studi atau prodi Oke jadi kita sudah selesai ya Membuat Judul untuk setiap kolomnya Sekarang kita Beralih ke file php nya Oke jadi untuk Menutup tabel nya ini kita hapus dulu Ya Biar masuk juga Data yang akan kita tampilkan Oke sekarang kita Berada di sini Oke boleh kita Buat Agak menjorok ke dalam ya Supaya Lebih jelas Oke pertama kita Akan meng-include File sambung yang sudah kita buat sebelumnya Kemudian kita akan membuat file baru Sorry bukan file tetapi variable Variable ini kita beri nama CPTAS Oke jadi di sini Setilanya kita akan melakukan Instansiasi Data dari Database Campus Kita di sini akan Menambahkan Fungsi Query Ya jadi query nya MySQL Atau MySQL Kemudian query Oke jadi query nya Pertama kita Panggil dulu ya Variable sambung Yang berasal dari Sambung.php Jadi variable yang ini Jadi karena sudah kita Include kan Bisa langsung kita Panggil di sini Ya langsung kita gunakan Sambung Kemudian query nya Nah ini yang sudah kita Apa Coba ya Di comment prompt nya Jadi kita akan Melakukan Query Ya Dari beberapa tabel Sekaligus Ya jadi kita Buat semacam Relasi Dari ketiga tabel Yang akan kita tampilkan datanya Oke jadi kita buat di sini Query nya Jadi kalau mau agak panjang Boleh di enter ke bawah Ya supaya lebih jelas Silahkan Oke jadi kita akan Pertama akan menampilkan Nama kuliah Ya Jadi dibuat Sama persis Seperti yang ada di tabel ini Nama Underscore Kuliah Dari tabel Kuliah Kuliah Titik Nama Kuliah Kemudian SKS Kuliah Titik SKS Sudah langsung turun ke bawah Kemudian selanjutnya Nama dosen Dari tabel dosen Dosen Titik Nama Dosen Dosen Titik Oke hanya satu Ya Yang dari tabel dosen Kemudian MHS Titik Nama Underscore MHS Yang terakhir MHS Titik Prodi Oke jadi kita sudah Selesai Ya di query nya Sekarang kita akan Menambahkan pengulangan Ya Biar semua record datanya Bisa ditampilkan Ya jadi Record pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Ya Berapa banyak pun Record nya itu semuanya Bisa ditampilkan ya Oleh karena itu Disini kita akan menggunakan Pengulangan While Oke kita tampilkan ya Tambahkan pengulangannya Kemudian nilai Dari parameternya Oke kita Buat dalam variable baru Yaitu C Ya atau si bitas tadi Kemudian Disini kita akan menggunakan fungsi My SQL Li Fetch Ray Ya jadi Data yang akan ditampilkan Disini kita buat Dalam Bentuk Larik Atau Ray Kemudian nilai dari Fungsi ini Kita ambil dari Variable CityTask Oke jadi kita Buat block Untuk pengulangannya Nah nanti Karena disini kita Akan Membuat Atau menampilkan Datanya satu per satu Maka disini Untuk Tag PHP yang ini Kita tutup Terlebih dahulu Ya jadi kita Tutup dulu Seperti ini Kemudian baru Kita lakukan Pengaturan Baris dan kolom Untuk Menampilkan Data Dari Database Campusnya Oke jadi kita Langsung Melakukan Pengaturan Barisnya Terlebih dahulu Kemudian langsung Langsung diikuti Dengan Kolomnya Oke jadi di dalam Sini Ya berarti nanti Kita membutuhkan Lima Ya lima kolom Ya sama seperti Judulnya tadi Yang sudah Kita buat Sebelumnya Ada lima Judul Untuk Lima kolom Oke jadi yang Pertama Ya kita akan Menampilkan Ya kita panggil dulu ya Variable C nya Tadi Yang pertama Yaitu Nama Nama Kuliah Ya Jadi kita panggil Nama Kuliah Kemudian Jangan lupa Kita tutup Tanda Semikalan Ya titik Koma Kemudian Tag nya Tadi sudah kita Tambahkan ya Tag penutup PHP nya Jadi boleh kita Periksa lagi Apakah Sintaks nya Sudah benar Jadi memang Harus Teliti Oke Kemudian Kita Copy Paste Untuk Empat Data yang Lain ya Yang kita Ambil Dari Dua Tabel Yang berbeda Jadi Kita Tambahkan Langsung Di bawahnya Oke Tinggal kita Ubah saja Yang kedua Yaitu SKS nya Kemudian Nama Dosen Kemudian Nama Mahasiswa Yang terakhir Yaitu Prodi Oke Seperti ini Kemudian Kita Tambahkan Juga Link Untuk Edit Dan Delete Ini In case Kalau misalnya Di masa Mendatang Kita ingin Membuat Fasilitas Edit Dan Delete Ya Tapi Untuk Saat ini Ya Kita Hanya Akan Menampilkan Datanya Ke Halaman Web Saja Oke Jadi Kita Tambahkan Juga Kolom Yang baru Yang baru Di bawah Di bawah Sini Yang pertama Yaitu Untuk Update Tapi Tapi Ini File Belum Kita Buat The PHP Jadi Kita Akan Mengambil Berdasarkan Nama Nama kuliahnya Saja Berdasarkan Nama Kuliah Tidak Kuliah Dek B selamat menikmati oke jadi sudah kita tambahkan seperti ini kemudian selanjutnya untuk delete kita lakukan hal yang sama jadi cukup kita copy kan saja oke kita taruh di bawahnya sini filenya kita ganti dengan delete juga berdasarkan nama kuliahnya kemudian link yang ditampilkan kita ganti dengan delete kemudian ini kita ya jangan lupa untuk di save terlebih dahulu nah kemudian tadi untuk penutup php nya ada yang belum kita oke sorry ya tadi sudah kita tutup disini kemudian while ya while nya ini kita belum menambahkan penutup ya atau blok php nya karena while ini juga sebenarnya merupakan sintaks php ya nah untuk penutupnya ini ya kita juga membutuhkan tag php nya ya jadi kita masukkan penutup blok pengulangan atau while nya ini ke dalam tag php oke ini oke kita taruh ke dalam situ oke seperti ini oke kemudian ini yang sebelumnya ya jadi kita tidak butuhkan lagi kemudian baru disini kita tambahkan penutup tabel nya ya jadi yang tabel yang tadi sudah kita buka sekarang kita tutup terlebih dahulu di bawah sini oke sudah langsung auto kemudian jangan lupa kita tambahkan juga penutup body html nya html nya juga ya oke jadi seperti ini file nya yang kita gunakan untuk menampilkan data dari ketiga tabel dari database kampus ya jadi ada database kuliah kemudian database dosen dan database mahasiswa oke jadi sampai disini masih mudah untuk dipahami jadi yang kita lakukan hanya melakukan query ya kemudian menampilkan datanya dalam bentuk pengulangan kemudian kita juga menambahkan link ya untuk update dan delete yang mungkin insyaallah akan kita buat di lain kesempatan oke jadi sampai disini kita udah selesai bisa langsung kita coba melalui browsernya oke jadi selalu ya jangan lupa untuk disave atau disimpan selamat menikmati